Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada berjumpa lagi bersama MPS sang mayor pemersatu sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe di channel yang mantap ini kawan saya sampaikan informasi ya disadur dari Repolita dengan judul bahasa Arab dituding ciri teroris Ketua MUI logika kacau Jakarta Majelis Ulama Indonesia atau MUI pusat Muhammad Khalil nafis angkat bicara terhadap yang disampaikan pengamat intelijen Susanin Tias Nevo Kertopati yang menuding banyak sekolah di Indonesia berkiblab pada militan Taliban dan bahasa harap sebagai ciri teroris Kiai Cholil menilai pernyataan Susanin Tias Nevo bukan sebagai pengamat melainkan penyesat Khalil merasa lucu dengan pernyataan tersebut dia menduga Susanin Tias tidak memahami bahasa Arab sehingga mengaitkannya dengan teroris mengamati atau menuduh gara-gara tak mengerti bahasa Arab maka dikiranya sumber terorisme atau dikira sedang berdoa hahaha ini bukan pengamat tetapi penyesat kata Cholil dalam cicit akum media sosial Twitternya Rabu 8 September 2021 saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh republika.co.id Kiai Haji Cholil menjelaskan bahasa Arab adalah yang paling sempurna selain itu bahasa Arab menjadi bahasa di Islam dan jadi bahasa Al-Quran jadi dia melanjutkan kalau ada kalau ada orang berbahasa Arab jadi teroris maka bukan bahasa Arabnya yang salah dia melanjutkan secara argumentasi tidak bisa dibunarkan jika profesor jika profesor korupsi kemudian menudim perguruan tinggi adalah sarang korupsi pengajaran bahasa Arab sama dengan orang mengajarkan agama jadi kalau mengatakan Islam agama teroris salahnya disitu ini kesalahpahaman katanya lebih lanjut Kiai Haji Cholil mempertanyakan pernyataan Susanin Tias yang menganggap orang yang tak hafal nama-nama partai politik merupakan juri teroris dia menilai Susanin Tias punya logika yang kacau masa tak hafal nama-nama parpol dianggap radikal nanti kalau tak kenal nama-nama menteri dikira tak nasionalis kacau nih logikanya ujarnya dia mempertanyakan apa hubungan radikal dengan parpol dia menyentuhkan jika ada orang yang tidak mau tahu dengan parpol karena tak percaya masa disebut radikal jangan-jangan tidak kenal menteri juga disebut tak nasionalis sementara menterinya ganti-ganti saya hafal semua nama menterinya namun bisa jadi masyarakat awan tak hafal karena sibuk dengan makan hidup katanya jadi dia menilai basis intelektual Susanin Tias lemah pengamatannya kacau dan pernyataannya tendensius sebab dia melanjutkan pengamat seharusnya netral berbasis rasional dan argumentatif sebelumnya pengamat intelijen Susanin Tias Nevo Kertopati menilai saat ini banyak sekolah di Indonesia yang mulai berkiblak ke Taliban yang dia anggap sebagai organisasi radikal dia menyebutkan ciri-ciri sekolah dan para gurunya yang mulai berkiblak ke Taliban atau ke radikalisme diantaranya tidak mau hafal nama-nama partai politik mereka tak mau pasang foto presiden dan wakil presiden lalu mereka tak mau menghapal menteri-menteri tak mau menghapal parpol-parpol ujar Susanin Tias dilansir di program crosscheck yang disiarkan di akun YouTube dikutip Rabu 8 September 2021 dia mengatakan bahwa gerakan sekolah yang berkiblak pada Taliban ini tentu harus diwaspadai karena sekolah merupakan pabrik pencetak para pemimpin negeri di masa depan sekolah pula yang mencerdaskan bangsa mantan anggota DPR Komisi 1 ini juga menyebut ciri anak muda yang terpapar radikalisme adalah dengan berbanyak belajar bahasa Arab bagaimana saya tak khawatir anak muda kita sudah tak mau lagi hormat para bendera Indonesia tak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya bahasa Arab berbahasa Arab ujarnya dia menambahkan bukan berarti Arab itu memiliki konotasi teroris namun kalau arahnya terorisme bahaya karena sebenarnya mereka juga ingin berkuasa ingin punya kekuasaan nah demikian sahabatku ya kita saya sambil carikan fotonya perempuan itu ya wanita wanita itu ya ini saya ambilkan gambarnya ya benar-benar masih tersimpan biar tahulah yang mana orangnya ya ini kali ini yang kemarin saya dapat nah jadi kacau kalau kayak gini kawan ya kan oke bagaimana menurut saudaraku terkait hal ini ya kan bayangkan kawan bahasa Arab ya bahasa Arab ya bahasa Arab dicurigai itu untuk nah ini lah kali jadi disini saya tambahkan juga jadi memang menurut saya apa yang dikatakan oleh ketua mu'i ya ibu susah nintias ini eh tidak mungkin tidak mengerti bahasa Arab ya kan dan logikanya terbolak lucu lah begitu ya tapi entah apa yang ada dia pikirkan itu sih kita gak ngerti kalau saya melihatnya ini ini menyinggung-yinggung sarai ini masalah agama larinya nanti ke sana karena hanya agama Islam di Indonesia ini yang yang kitabnya menggunakan bahasa Arab ini yang saya khawatirkan nih si ibu ini eh merembek-rembek ke arah sarai ini ini bahaya ini pengamat seperti ini kawan ya kan ini bahaya dan untuk apa juga dia ngurusin Taliban begitu ya apa-apa dikaitkan dengan Taliban apa-apa dikaitkan dengan Taliban padahal Taliban ini memperjuangkan negaranya untuk mengusir pendudukan bangsa asing di atas tanah airnya dia Taliban ini bukan warga asing di Afganistan dia adalah asli orang Afganistan yang tidak sudi tanah airnya diduduki oleh bangsa asing saya heram pemikirannya ibu ini apalagi pakar intelijen wah tapi dibilang katanya disitu penyusatan kata Kiai Haji Kolil ya ya mudah-mudahan ibu ini sadar ya bahwa dia hidup di Indonesia yang mana disini mayoritas muslim yang menggunakan Al-Quran berbahasa Arab mudah-mudahan sadar jadi tidak memicu sarai ini ibu ini bahaya ya kalau begini terus ini saja kawan tolong bantu bagikan videonya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi dasar negara kita ya Merdeka Allah Akbar Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Selamat siang Selamat siang